Intro Selamat pagi anak-anak Apa kabarnya? Baik-baik semua kan? Pada pembelajaran yang lalu Kita sudah belajar tentang Tekanan Zepadar Dan tekanan hidrostatis Pada pembelajaran kali ini Kita akan belajar tentang Hukum pascal Dan hukum Archimedes Nah, apa saja yang akan kita pelajari Pada materi hukum pascal Dan hukum Archimedes ini Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut Tujuan pembelajaran Dari materi hukum pascal Dan hukum Archimedes Yaitu Yang pertama Menjelaskan hukum pascal Yang kedua Menerapkan hukum pascal Pada benda dalam kehidupan sehari-hari Yang ketiga Menjelaskan hukum Archimedes Yang keempat Menganalisis penerapan hukum Archimedes Pada benda yang terapung Melayang Dan tenggelam di dalam air Baik Yang pertama kita bahas dulu Tentang hukum pascal Hukum pascal Menyatakan Bahwa Tekanan Yang diberikan pada zat cair Dalam ruang tertutup Akan diteruskan Oleh zat cair tersebut Ke segala arah Sama besar Misalnya kita lihat Contoh Pada Dongkrak Atau alat pengangkat mobil ini Pada dongkrak Atau alat pengangkat mobil Terdiri dua tabung Yaitu tabung pertama Tabung kecil ini Kemudian Tabung yang kedua Tabung yang besar ini Nah Ketika kita Mengasih gaya Pada tabung kecil ini Maka gaya itu Akan menimbulkan Tekanan Pada tabung Pertama ini Nah Dimana Tekanan Yang ditimbulkan ini Akan diteruskan Kesegala arah Oleh zat cair yang berada Dalam tabung ini Kesegala arah Termasuk Diteruskan Ke Tabung kedua Disini Tekanan yang Diteruskan ini Akan Mengakibatkan Gaya angkat Pada Tabung Kedua Nah Gaya angkat ini Digunakan Untuk Mengangkat Mobil Nah Prinsip Pascal Menyatakan bahwa Tekanan Yang diberikan Pada tabung pertama Akan sama dengan Tekanan Pada tabung kedua ini Atau Kalau kita tulis Tekanan Simbolnya P P1 Besarnya Sama dengan P2 Nah Kita akan turunkan rumusnya Dimana P P itu tekanan rumusnya Yang kemarin P F per A Maka kita turunkan rumusnya P1 Berarti F1 Per A1 Sedangkan P2 F2 Per A2 Sehingga Jadilah Persamaan Paskal Yaitu F1 Per A1 Sama dengan F2 Per A2 Dimana F1 Adalah Gaya pada Penampang 1 Atau disebut juga Gaya tekan F2 F2 Gaya pada penampang 2 Atau penampang besar Atau disebut juga Gaya angkat Atau gaya beban A1 Luas penampang 1 Atau luas penampang kecil A2 Luas penampang 2 Atau luas penampang besar Lalu Apa penerapan hukum Paskal ini Dalam kehidupan sehari-hari Nah Prinsip pada hukum Paskal adalah Dengan kita memberikan Gaya kecil Akan dihasilkan Gaya yang besar Kita memberi gaya kecil Tapi akan dihasilkan Gaya yang besar Nah Prinsip ini digunakan Pada Yang pertama Dongkrak hidrolik Ini alat untuk Mengangkat mobil Kita mengubari Gaya yang kecil Pada Dongkrak pada Takung kecil ini Kemudian Akan terjadi Gaya angkat Yang besar Untuk mengangkat mobil Yang kedua Rem hidrolik Atau Rem cakran Yang ketiga Pompa hidrolik Yang keempat Kempa hidrolik Kempa hidrolik Ini Alat yang digunakan Untuk ngepres Biasanya pada Industri Atau percetaannya Baik Sekarang kita lihat Contoh soal Yang pertama Sebuah Dongkrak Digunakan Untuk Mengangkat mobil Seperti pada Gambar Hitung Gaya angkat Pada Dongkrak Kita lihat Gambarnya ini Nah dari Gambar ini Apa yang diketahui Kita tulis dulu Yang diketahui Ternyata F1 200 Newton Kemudian Luas penampang Kecil ini A1 A1 5 cm Persegi Kemudian Kita lihat Disini Luas penampang Besar Atau A2 Ini 80 cm Persegi Kemudian Apa yang ditanyakan Yang ditanyakan Gaya angkat Gaya angkat Itu berarti Pada Tabung Besar Atau tabung kedua Gaya F Berarti yang ditanya F2 Sekarang kita jawab Persamaan Paskal tadi Rumusnya F1 Per A1 Sama dengan F2 Per A2 Kita masukkan Nilainya F1 200 A1 5 F2 Yang ditanya A2 80 Berarti 200 Per 5 Sama dengan F2 Per 80 Untuk Mengerjakan ini Kita Dengan Cara Perkalian silang Yaitu Perkalian silang F2 Kali 5 Sama dengan 200 Kali 80 F2 Kali 5 Kita hitung 200 Kali 80 16 Ribu Maka Sekarang kita cari F2 F2 Sama dengan 16 Ribu Dibagi 5 Sama dengan 3 2 200 Jadi Gaya Angkat pada Dungkrak Atau F2 Adalah 3200 Newton Baik Sekarang kita Bahas Hukum Archimedes Hukum Archimedes Menyatakan Bahwa Sebuah benda Yang tercelup Sebagian Atau seluruhnya Kedalam Zat Cair Akan Mengalami Gaya Keatas Yang Besarnya Sama dengan Berat Zat Cair Yang Didesapnya Atau Dipindahkannya Sebuah Benda Yang tercelup Atau Masuk Dalam Zat Cair Akan Mengalami Gaya Keatas Oleh Zat Cair Jadi Kalau Ada Benda Yang Masuk Atau Tercelup Dalam Zat Cair Ternyata Benda Itu Akan Mendapat Gaya Keatas Oleh Zat Cair Nah Gaya Keatas Itu Besarnya Sama Dengan Berat Zat Cair Yang Didesap Atau Dipindahkan Maka Secara Matematis Bisa Gaya Keatas Oleh Zat Cair Sama Dengan Berat Zat Cair Yang Didesap Atau Dipindahkan Gaya Keatas Gaya Simbolnya F Kita Tulis F Keatas A Atas F A Sama Dengan Berat Zat Cair Berat Simbolnya V Berarti F A Sama Dengan W Kita Turunkan Rumusnya W Berat Berat Rumusnya Adalah Masa Kali Gravitasi Maka Kita Tulis F A Sama Dengan W W Kita Ganti Masa Kali Gravitasi M Kali G Nah Sekarang Kita Turunkan Rumus Masa Ini Di Kelas Kelas Dulu Kita Sudah Membahas Masa Jenis Masa Jenis Rho Rho Rumusnya Masa Per Volume Kalau Kita Mencari Masa M Ini Yang Dihubungkan Dengan Masa Jenis M Sama Dengan Rho Kali V Masa Sama Dengan Masa Jenis Kali Volume Maka Masa Ini Kita Ganti Dengan Rho Kali V Ini Maka Rumusnya Akan Menjadi F A M Ini Kita Ganti Rho Kali V Dan Kali G Sehingga Terjadilah Rumus F A Sama Dengan Rho Kali V Kali G Ini Rumus Pada Hukum Archimedes Dimana F A Sama Dengan Gaya Ke Atas Secair Atau Disebut Juga Gaya Apung Satuannya Newton Rho Masa Jenis Zat Cair Satuannya Kilogram Per Meter Kipi V Volume Benda Yang Terceluk Atau Yang Masuk Dalam Air Satuannya Meter Kipi Sedang G Adalah Percepatan Gravitasi Yang Besarnya Adalah Biasanya Kita Pakai 10 Meter Per Sekon Kwadrat Atau Dengan Cara Lain Kita Dapat Mencari Besarnya Gaya Ke Atas Gaya Ke Atas Z Cair Dapat Kita Cari Pula Dengan Cara Berat Benda Ketika Ditimbang Di Udara Dikurangi Berat Benda Ketika Ditimbang Di Dalam Z Cair Atau Kalau Kita Rumus Pake Simple Gaya Ke Atas F A Berat Benda Di udara Kita Simpulkan Berat Benda Itu W Di udara Ut W Ut Dikurangi Berat Benda Dalam Z Cair Berat Benda W Cair Cair Sehingga Kita Dapatkan F A Sama Dengan W Di udara Dikurangi W Dalam Z Cair Dimana F A Dapat Gaya Ke Atas Atau Gaya Ke Apong W O Berat Benda Di udara Satuannya Nyutong W Cair Berat Benda Di Dalam Z Cair Satuannya Nyutong Baik Kemudian Hukum Archimedes Ini Berhubungan Dengan Keadaan Benda Di Dalam Z Cair Keadaan Benda Di Dalam Z Cair Ada Tiga Bisa Terapong Melayang Dan Tengkelan Benda Dikatakan Terapong Jika Sebagian Benda Masih Muncul Di Permukaan Z Cair Sedangkan Benda Disebut Melayang Ketika Seluruh Bagian Benda Berada Di Dalam Z Cair Tetapi Tidak Sampai Di Dasar Z Cair Sedang Benda Disebut Tengkelan Jika Seluruh Benda Berada Benda 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 Berada Di Dasar Z Cair Lalu Apa penerapan Hukum Archimedes Dalam Kehidupan Sehari-hari Penerapan Hukum Archimedes Diterapkan Pada Alat-alat Seperti Kapal Laut Kapal Selang Ada Balon Udara Kemudian Ini Jembatan Ponton Jembatan Ponton Itu Jembatan Yang Dasarnya Atau Alasnya Itu Dibuat Dari Tong-tong Bekas Kemudian Ada Juga Galangan Kapal Ini Galangan Kapal Galangan Kapal Itu Tempat Untuk Memperbaiki Kapal Baik Sekarang Kita Lihat Contoh Soal Yang Pertama Sebuah Balok Besi Dimasukkan Seluruhnya Kedalam Air Jika Volume Balok Besi 5 Meter Masa Jenis Air 1000 Kilogram Per Meter Dan Percepatan Gravitasi 10 Meter Per Sekon Maka Hitung Gaya Ke Atas Oleh Air Pada Balok Besi Baik Kita Cari Yang Diketahui Dulu Yang Diketahui Volume Volume Simbolnya V Sama Dengan 5 Meter Kube Kemudian Ada Masa Jenis Air Masa Jenis Rho Rho 1000 Kilogram Per Meter Kube Dan Percepatan Gravitasi G Besarnya 10 Meter Per Sekon Kwadrat Kemudian Yang Ditanya Gaya Ke Atas Gaya Ke Atas Simbolnya F A Sekarang Kita Jawab F A Rumusnya Tadi Rho Kali V Kali G Kita Masukkan Nilainya 1000 Kali 5 Kali 10 1000 Kali 5 Kali 10 Hasilnya 50 Ribu Jadi Daya Ke Atas Oleh Air Tersebut 50 Ribu Newton Contoh Yang Kedua Sebuah Benda Terapung Dalam Air 3 Per 4 Bagian Benda Tersebut Tercetluk Kedalam Air Jika Volume Benda 20 Meter Kipik Hitung Gaya Ke Atas Oleh Air Pada Benda Masa Jenis Air 1000 Kilogram Per Meter Kipik Baik Kita Lihat Yang Diketahui Yang Diketahui Benda Ini Terapung Dalam Air Dimana 3 Per 4 Bagian Benda Ini Tercelup Dalam Air Maka Kita Cari Volume Benda Dulu V V Itu Menyatakan Volume Benda Yang Tercelup Ternyata Yang Tercelup Adalah 3 Per 4 3 Per 4 Ini Dari Volume Seluruh Benda Yaitu 20 Berarti V 3 Per 4 Kali 20 Sama Dengan 15 Meter Kipik Kemudian Masa jenis air 1000 Rho Masa jenis Rho 1000 Kilogram Per meter Kipik Kemudian G Kita Sudah tahu Tetapannya G 10 Meter Per Sekun Kuadrat Ditanya Gaya Ke atas Simbolnya F A F A Rumusnya Rho Kali V Kali G Kita Masukkan Nilainya 1000 Volumenya Jadi 15 Ini Berarti 1000 Kali 15 Kali 10 Hasilnya 150 Ribu Newton Jadi Gaya Ke atas Oleh Air Adalah 150 Ribu Newton Demikian Kita Sudah Belajar Mengenai Hukum Paskal Dan Hukum Archimedes Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Anak-anak Membaca Modul Atau Materi Serta Buku Yang Sudah Dibagikan Untuk Pembelajaran Berikutnya Kita Akan Belajar Tentang Tekanan Gas Demikian Tetap Senang Belajar Jaga Kesehatan Tuhan Memberkati Ingat Patuhi Dan Jadikan Kebiasaan Pembelajaran